Hati-hati nih, setiap orang kul lukum roin, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bakal ditanyakan kepemimpinannya. Ini saya ulangi ya, Bu, Bu, mana yang membahayakan hidup ibu? Dosa suami atau dosa ibu sebagai istri? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab yang jelas, Bu. Mana yang membahayakan ibu di akhirat dosa suami atau dosa diri sendiri? Kenapa atau ibu makin sibuk mikirin dosa suami, sampai lupa ke dosa sendiri? Bukan tidak boleh mikirin dosa suami, tapi jangan sampai lalai dari dosa sendiri, karena di akhirat kita hitung-hitungan masing-masing. Jelas ya, Bu? Bu? Pak? Pak? Ya, wah, udah sedikit pelan, gak ada wibawa sama sekali. Pak, mana yang membahayakan hidup kita? Dosa istri atau dosa diri sendiri? Dosa dua-duanya, Pak. Inilah bedanya lelaki dengan perempuan. Karena kita kepala keluarga, ada dosa istri yang dia pikul sendiri, tapi ada dosa istri yang kita harus memikulnya. Karena kita gak berhasil jadi pemimpin yang baik. Tidak bisa mendidik istri, tidak bisa membina istri. Akibatnya istri berdosa, karena kelalaian kita sebagai kepala keluarga, tanggung itu. Mengerti? Belum anak. Anak kan kita tanggung jawab, Pak. Dengan sebelas anak ini. Makanya yang anaknya satu gak usah ngiri, ringan tuh hisapnya. Kecuali yang satu tuh jadi raja penjahat. Saudara, tanggung juga itu. Mana Ustaz Edi? Kamar mandi, tegang juga Ustaz Edi. Hadirin, anak kita harus mikul. Ibu juga mikul dosa anak. Kalau gak bener jadi ibu. Apalagi mimpin pesantren. Oh, saya dihisap juga itu. Gak bisa lepas tanggung jawab. Sekian banyak santri, harus dipertanggung jawabkan. Bener gak? Apalagi jadi gubernur? Oh, lebih. Apalagi jadi presiden. Aneh pengen jadi presiden itu. Bener? 260 juta harus dipikul. Pak, habis diakhirat. Kalau gak bener. Pak, udah gak usah pengen jadi presiden, Pak. Siapa yang milih? Harus ingat amanah, baru orang itu berkualitas. Kalau orang tidak ingat amanah, dia tidak akan berkualitas. Percayalah hadirnya. Orang banyak yang syukuran dapat jabatan. Bukan syukuran, taubatan harusnya. Ketika terpilih itu bukan hura-hura. Bukan sujud syukur terpilih itu kan belum kerjanya. Inna lillah wa inna ilahi rojimu. Jadi kalau suami dapat jabatan, tubuh, ibu gak usah syukuran. Kan belum kerjanya. Dan belum tentu tamat. Berapa banyak yang dapat jabatan, udah itu pindah ke sel. Ini pengajian tuh ngerusak sekali suasana ya. Ini kalau kajian tahu bisa kebalik-balik dengan kecintaan kepada dunia, Pak. Orang dapat gelar tuh banyak yang senang. Padahal itu amanah. Jadi sarjana dengan tidak sarjana beda itu amanahnya. Bener? Ayat ceramah yang enak, yang sedikit yang dengernya. Amanah tiap yang denger ini. Sekali saya salah ngomong, berapa banyak yang mengamalkan bisa ngejengkang saya di akhirat. Banyak follower sekali salah nulis, dosanya bisa berlipat-lipat dibanding dengan yang followernya cuma dia sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.